Halo semuanya dan sebentar lagi di level ramadhan nah kali ini gue mau ngasih tutorial ya tentang yang ya eh touch and go di infinite flight jadikan ada acn go ini diperuntukkan buat mendapatkan jumlah landing yang lebih banyak nah untuk itu ini biasanya di biar buat naikin gradnya di infinite flight pro nah jadi bisa dilihat pertama yang harus dibutuhkan ini adalah pesawat yang kalau bisa pesawat yang kecil yang gampang yang terbangnya cepet gitu take off cepet kayak ini buat contohnya gue pakai 18 habis itu kita pencet-pencet nih bisa kelihatan gua lagi di casual server jadi ya karena basically kita mau bar-bar jadi jangan dipakai yang training apalagi export ya karena itu butuhkan realism dan profesionalisme jadi ya kita pakai server yang bar-bar habis itu ya ini kalau ini udah gak perlu di sini maksudnya gua take off dari rano yang merah ya Arab maklum lah tapi ya jangan dicontoh kalau lagi di training server atau expert-expert kayaknya ya oke nah sekarang ini jadi caranya adalah pertama ya kita take off-in pesawatnya dulu terus begitu udah sampai 500 feet above ground level ya ini kan lokalnya bisa dilihat ini pesawat gua lagi di KEDW altitudenya sekitar 2300 feet above sea level jadi ya kita lihat juga di bawahnya major sea level ini major sea level kita ganti dulu above ground level 0 setelah itu gituin sampai 500 kita turunin terus mendarat ini bermendaratnya gak perlu sampai berhenti di reverse gitu nanti ini kan di bawah gua set bar-nya biar ada tulisan landingnya kalau udah nambah satu bisa langsung take off lagi ada begitu oke stop senyum senyum oke kita langsung praktekin aja gila nih terwinnya 8 mat full throttle ini tak bisa record suara dalem ini akhirnya oke 100 nut tak bisa lah ya wow terus tarik terus tarik terus dorong oke ini langsung power arm oke nggak seperti itu keras banget gila tidak nambah ya kita take off lagi kayaknya gua taruh napsuan tadi ya pas naiknya pas batu jumlah gitu oke kita sekarang pindah ke Rano yang agak gedean ini ya lupa lagi Rano yang berapa ini berapa oke ya kalau jangan pikir oh ini nggak bisa jadi ya bisa kok gua pakai teknik ini semoga aja sih ini gua cut ya kita turunin aja pelan-pelan oke turun-turun turun-turun oke oke nambah kita naik 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 terbang tarik lagi kaki itu kita naikin lagi aja oke ini mungkin emang beberapa kali nggak bisa tapi menurut gua ada bukan menurut gua dan emang sudah gua praktek yang sesuai gua praktekan ya ini menurut ini salah satu yang paling cepat mungkin kalau ada yang teman-teman yang punya teknik touch-in gua yang lebih cepet bisa komen di bawah tapi kalau setau gua dan apa yang gua pakai ini sih begini iya voting tarik tarik oke laning tambah 2 angkor rotate lagi tarik lagi Rano nya udah mau habis ntar nih kita depan meter balik aja kali tarik coba kita biar install angkor 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 kan nanny tiga tarik lagi agak kena angkor 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 Kayak cara begini, ini salah satu hack ya, jadi kecet yang bar 3 ini, terus sama kayak nahan tombolnya Terus kemudur nih, ini bisa terbangkan Nah, ini sekali gue ingatkan, jangan coba ini di server apapun kecuali casual Karena ini rusuh, bar-bar, tidak profesional, tapi salah satu cara dimana kita bisa meningkatkan jumlah landing Dan waktunya cukup singkat Oke, rotate Tahan, terempas kemana-mana Ini kita terakhir kali, terakhir ini aja ya kalian Baru landing terakhir Oke, turtle cut Oke Setelah Nah, 5 Oke Ini kita landing kayak normal biasanya Normal biasanya Ya, mungkin Ya, selama di gambar sini ya di forest, ya mungkin gue ngerasai cukup lah buat video kali ini Terima kasih telah udah nonton, jangan lupa buat like chat video ini Komen kalau mungkin ada yang pengen komenin atau kalian tambahin ini gue Mungkin ada yang bisa diimprove, ada teknik kalian sendiri, silahkan ditambah Dan, jangan lupa buat server apapun ini, sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax